Tahun 90 itu, itu ada kita bisa lebih kurang dan diberikan kesempatan untuk mensahadarkan apa itu lebih kurang 2 ribu berapa orang itu, 2 ribuan. Dan ada 13 masjid yang kita bangun di tanah Karo itu. Karena pada umumnya di masyarakat Karo ini, mereka itu lebih senang dikedek kopi. Jadi ada pun kegiatan apa, demikian kita berbicara dakwah di apa gitu, banyak juga dikedek kopi. Nah kita juga ada yang dikedek kopi itu sambil silaturahmi di situ. Ini sementara lagi kalau mereka ini terus begini kegiatan dakwahnya, habis semua domba gitu ini, berseberangan dengan masjid itu, kandang hat babi. Apa bisa nanti dibangun di sini masjid? Saya bilang pada waktu itu, insya Allah sih, kalau antum tidak percaya, insya Allah kita berdoa. Mudah-mudahan nanti antum saya dudukkan bersama dengan bupatinya di sini pada waktu peletakkan waktu pertama. Banyak daidai kita sekarang itu merasa bahwa dia sudah lebih berilmu dari orang lain. Memang betul berilmu, tapi tidak beradab. Itu yang berbahaya itu, itu yang saya khawatirkan kalau ke kampung, ke desa-desa kita berilmu tidak beradab, itu tidak akan mungkin bisa berhasil.